Intro Aku punya niat yang baik Kita baru keluar single ke enam Single ke enam untuk album baru kita nanti yang insya Allah pertengahan tahun keluar Judulnya Awas Jatuh Cinta Jadi Awas Jatuh Cinta ini termasuk lagu yang cepat dibikinnya sama kayak Kalau lagu-lagu sebelumnya yang buat album ini nih ada buah hati itu prosesnya cepat ya Zalih Karena pengalaman pribadi dia Dan termasuk Awas Jatuh Cinta juga pengalaman pribadi gue sebenarnya Tapi secara garis besar gue lebih kepada temanya itu dapat kepada gaya obrolan tongkrongan kita sehari-hari Yang sering kita bicarakan kalau sama temen atau sama siapapun Kalau prosesnya sih gue bikin lagunya ini di bulan Ramadan Gue lagi nunggu sahur, bini gue lagi masak Gue kepikiran apa ya tema lagu yang pengen Apa tema lagu yang bagus buat bikin lagu gitu Akhirnya gue bikin lagu lah Awas Jatuh Cinta Karena gue pernah tiga kali ditolak oleh bini gue sebelum dia mau jadi bini gue Ya jadilah tercipta lagu Awas Jatuh Cinta Karena banyak juga sih sebenarnya ini kan Awas Jatuh Cinta ini sebenarnya hampir persis seperti tema lagu pergi-pagi pulang pagi yang semua orang mengalami asal kau bahagia itu kan hampir semua orang mengalami Awas Jatuh Cinta menurut kita sih tema lagu yang hampir semua orang mungkin pernah mengalami Maksudnya suka sama seseorang terus ditolak gitu kan Terus kitanya masih nguber-nguber Tapi bener istri gue gak tau kalau gue bikin lagu ini tentang dia Si Awas Jatuh Cinta ini progresnya paling cepat diantara video klip yang pernah kita bikin Termasuk asal kau bahagia Jadi semoga lagunya bisa lebih besar dari lagu Armada sebelumnya Sehingga bisa kasih berkah dan rezeki buat orang lain Melihat diri ini selamanya Awas Jatuh Cinta Cintaku pada diri ini Video klip itu kita kerjasama sama Fajar Bustomi Fajar Bustomi itu terkenal dengan Dilan Dia yang sutradaranya Dilan Kenapa memilih Fajar Sebenernya kita sama Fajar itu udah dari zaman dulu banget Mau dibawa kemana itu awal mulanya Video klip pertama Video klip pertama bareng Fajar Lalu setelah itu banyak lagi video klip yang dibikin sama Fajar Jadi memang Armada sama Fajar Bustomi itu Sudah ada bonding dari zaman dulu banget Setelah Fajar terjun di film Sebenernya dia udah gak mau bikin video klip lagi Itu Fajar sendiri yang bilang sama kita kemarin Dia gak mau bikin video klip lagi Kecuali dua nama aja yang disebutin Slang sama Armada Ya gitu jadi ya Alhamdulillah Mungkin karena ini sih Kalau kita ngeliatnya lebih ke sejarah aja sih Armada bisa di posisi sekarang Ya sudah banyak dibantu sama Fajar dengan video klip Kayak lebih ke teman seperjuangan juga sih Mungkin itu yang membuat Fajar masih bikin video klip Awal mulanya waktu itu setelah lama tidak bekerja sama Fajar di film Kita bikin video klip lagi itu buat Dul Buat soundtracknya si Dul The Movie Terus kemarin baru bikin lagi yang buat alas jatuh cinta Jadi prosesnya seru banget sih Seneng gak perlu brainstorming yang lama banget Prosesnya kita cuma meeting sekali doang Ngobrol beberapa jam doang Langsung klik Langsung klik Udah Fajar tau apa yang kita mau Dan kita juga udah tahu cara kerjanya Fajar gimana Jadi ya Alhamdulillah lancar-lancar aja Ide sebenarnya story dari kita sih Kita tuh cuma kasih story gak terlalu banyak Pokoknya benang merahnya segini Nah Fajar sendiri yang udah mengembangkan Dia juga pas denger tuh Wah oke Udah kebayang nih Udah kebayang nih Ceritanya kayak gimana gitu kan Jadi langsung dia bikin storynya Dia kirim ke kita Gak banyak revisi juga Udah itu langsung jalan Sebenarnya di video klip itu Harusnya memang pada saat Si Angga dan Yasminnya ngobrol Bukan hanya di part itu Yang di part pertama doang Yang di part pertama doang kan Yang ada suara mereka kan Sebenarnya awalnya Setiap pada saat mereka lagi ngobrol Itu sebenarnya harusnya ada Cuman dengan beberapa pertimbangan Akhirnya yang dipakai suaranya yang di depan doang Sebenarnya apa yang terjadi di video klip itu Terjadi sama Mai Jadi karena dia yang bikin kan Jadi memang Cuman waktu itu Kalau Mai suasananya SMA Kalau ini dibikin suasananya Suasana Anak kuliah Anak-anak kuliah Rata-rata pengalaman pribadi sih Sebenarnya semuanya Semua yang terjadi di kehidupan Semua yang terjadi Yang kita rasain Cuman memang ada beberapa yang kita tidak merasakan langsung Tapi lagu itu dirasakan oleh Orang-orang di sekitar kita Iya circle-nya kita lah gitu Jadi lingkungan Tema yang diangkat dari itu memang kejadian beneran gitu Jadi gak ada Selama ini kita gak pernah bikin lagu yang temanya dibuat-buat gitu Kayak misalnya 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 kisah cinta dengan alien gitu Gak pernah gitu sih Jangan lupa like What you doing, Levi? Beda-beda ya, kadang tema. Ada rev-nya aja tapi belum ada song. Iya, kadang mood juga berpengaruh. Liriknya dapet, nadanya ga dapet. Adalah kita pernah dapet liriknya ternyata lagu orang. Jadi ga jadi dipake. Memang lagu orang. Iya, ada story lucu aja. Jadi waktu kita bikin I Will. Bikin I Will tuh. Itu kan cerita tentang orang yang ngajak nikah kan. Harapannya di setiap nikahan lagu ini akan jadi soundtracknya mereka. Terus pas kita lagi ngobrol bertiga. Gue, Andit, sama Mai waktu itu ada di cafe lah waktu itu. Gue bilang sama Mai, sama Andit. Ini tuh lu tau lagu ini kan? Lagu Shania Twin yang From This Moment. Nah, From This Moment itu tuh. Maksudnya kan di lirik itu kan memang lirik yang memang ini beneran ngajak hidup bersama selamanya lah gitu. Nah, gue pengennya kayak gini nih liriknya. Maksudnya suasananya. Suasana liriknya tuh kayak gini. Ada ide brilian lah dari Andit. Ini brilian banget. Yaudah bro, kita translitin aja. Terus masukin ke lagunya. Kagak gitu juga, Mali. Iya gue bingung tuh ngapain tuh ya orang-orang. Astagfirullah. Sedih gue ngeliat. Gak di satu sisi, di satu sisi gue happy banget. Maksudnya lagu kita beredar dimana-mana jadi viral gitu. Maksudnya memang idaman semua musisi kan seperti itu kan. Lagunya bisa dinikmati banyak orang. Tapi ini agak mirisnya ya lagu itu dipakai buat hal yang cemen sih menurut gue. Itu kayak dateng kekawinan mantan tuh gak ada faedahnya gitu. Mempermalukan diri sendiri. Bagaimana menurut gue pak? Ya mungkin setiap manusia beda-beda mengapresiasikan rasa kesedihan. Tapi bapak setuju gak kalau mereka dateng kekawinan mantan? Kita gak bisa bilang gak setuju bro. Mungkin di posisi... Kalau bapak aja kalau bapak. Kalau aku sih enggak. Kalau aku enggak. Jadi kita mendukung tidak datang kekawinan mantan. Gua langsung nge-directnya gitu. Ya tapi maksudnya kenapa gue jadi sedih? Karena kayak kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Walaupun memang sebenernya pada saat gue bikin lagu itu juga memang... Ceritanya memang sama seperti yang di lagu itu gitu. Memang beneran ditinggal nikah. Tapi ya semoga teman-teman di luar sana yang suka banget sama lagu ini. Mengambil hikmah apa yang gue dapat. Saat itu mungkin memang gue hancur banget gitu. Tapi gue gak dateng ke kawinan mantan gue. Terus... Jadi hikmahnya semoga tidak datang ke nikahan mantan. Iya. Selain itu ternyata Allah tuh punya rencana besar. Bahwa Allah mempersiapkan jodoh yang tepat, yang sempurna buat gue. Jadi yaudahlah santai aja lah. Ditinggal nikah tuh bukan akhir dari segalanya. Kita kan cuma bisa menjalankan. Yang menentukan kan Allah semua. Jadi... Assalamualaikum. 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 Menurut gue kayak si Malakama sih ya. Jatuhnya yang terjadi di sistem industri musik di kita juga masih belum beres sih. Jadi... Even sekarang bajakan udah gak ada nih. Bajakan fisik udah gak ada lah. Udah gak laku lagi lah MP3 apa segala macem. Tapi kan digital juga sama aja. Jadi ya memang... Ya si Malakama aja. Antara terbantu dan gak terbantu. Sebenernya dua-duanya ada sih. Terbantu dan tidak terbantu. Ya terbantunya itu ya... Ya secara otomatis kan dia mungkin dia membantu mendengarkan atau mempublikasikan ke orang-orang. Tapi kalau dengan... Bukan dengan official dengan cara yang legal kan kita gak mendapat benefit dari itu. Selain itu kan. Kan alangkah lebih bagusnya kalau memang secara legal kerjasama antar pihak labelnya. Tapa kan mereka mau meremix, mau mengkomersilkan. Tapa kan kita juga kan memang ada legal yang kita keluarkan gitu kan. Itu kan akan lebih enak jalannya. Sama-sama enak. Karena tidak semua musisi bermusik itu buat cari popularitas. Armada sih memang dari zaman dulu sampai sekarang kitanya dikenal sama orang atau enggak. Dalam tanda kutip ya bodo amat lah. Yang penting lagunya muter terus, manggung jalan terus. Kalau kita sih polanya masih pola 90an sih. Kita eranya era 90an gitu. Jadi album fisik itu tetap penting. Tetap, tetap keluar. Nah cuman kenapa mungkin di satu tahun belakangan ini hanya single terus yang keluar. Karena sebenernya ada satu keinginan yang sedang kita jalankan. Yaitu kita pengen merubah stigma yang terjadi udah puluhan tahun. Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri sama di Indonesia biasanya musisi yang keluar album maksimal single 5. Kita pengennya semuanya. Semua lagu di album ini jadi single. That's why kita udah keluar 6 sekarang. Nanti pertengahan tahun insya Allah keluar albumnya. Lalu sisa lagunya akan jadi single semua. Demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Kita tuh sebenernya progressive rock. That metal. Metal. Kalau ditanya armada itu musiknya apa sih? Genrenya kita bilangnya pop. Gak ada pop melayu, gak ada dangdut, gak ada punk, gak ada metal, gak ada rock. Kita mah pop aja. Tergantung orang mendeskripsikan kita seperti apa. Sebenernya kalau mereka mengikuti kita dari Kertas, album pertama Armada sampai sekarang. Itu semua lagunya itu hampir kalau bisa dipirang. Kertas tuh malah 90-an ya. Rock 90-an. Maksudnya gak semua temanya, warna genre-nya sama. Jadi kita tuh memang ngambil garis besarnya itu ya pop aja. Jadi kalau emang enak, maksudnya emang enak ya pop ya itu yang kita berikan gitu. Kita itu keluarnya di era Melayu lagi naik. Di eranya Kangen Band, Wali, ST12. Jadinya kita ikutan di branding yang sama. Tapi terserah, maksudnya itu terserah mereka. Gak ada masalah. Gue dibilangin lo main dangdut juga gak apa-apa. Yang penting manggung terus aja. Kita gak ada, reggae kita udah pernah main. Reggae kita pernah main ska. Kita pernah masukin suasana nuansa ska juga. Lagu pulang malu tak pulang rindu itu ada reggae-nya, ada ska-nya. Pergi-pagi pulang-pagi ada dangdutnya. Banyak lah. Walaupun gak satu full lagu gitu kan. Apalagi rock ya, rock itu sering. Apa namanya? Di school. Bukan anak kemarin sore itu ada semi-semi syntheser-nya. Jadi sebenernya kita gak. Jadi gini, kalo di armada itu apa yang sedang hit sekarang. Kita juga menyerap itu. Tapi dengan cara kita ya. Bukan caranya logik. Dan semoga yang kerja di viva.co.id semua naik gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Armada. Jangan lupa untuk support lagu Awas Jatuh Cinta. Request di semua radio di seluruh Indonesia. Semua streaming service. Portal musik. Dan ada di Youtubenya Armada. Sukses untuk kita semua.